Intro Halo teman-teman semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Well, afiat Kali ini Aku bakal Semedain sama temanku Namanya Mas David Kali ini kita bakal Masuk ke rute blusukan Kita bakal Masuk ke medan gravel Jadi temanku ini Dia pake sepeda marine Nikasio Kita udah masuk ke medan gravel Jadi gini Kalau jalur gravel itu Identik dengan jalur off-road Jadi medan yang bakal kita lewati Adalah medan yang berbatu Berpasir Berumput juga Jadi sebaiknya Kita pake ban ukuran 35C ke atas Demi kenyamanan dan keamanan Nah ini Asiknya jalur gravel itu Kita bakal di subwe Pemandangan Pedesaan Oh iya teman-teman Ada yang tau tempat ini gak Nah Ini tempat buat ngelepas Burung merpati Tips bersepeda di jalur gravel Yang pertama Pastikan semua baut terkunci dengan baik Cek baut-baut yang terpasang Terutama baut stamp Handlebar Seat clamp TA atau through axle Maupun QR atau quick release Baut-baut tersebut Adalah baut yang rentang kendor Akibat gincangan saat melalui jalur gravel Dua Pastikan ban cukup angin Ban tidak terlalu kempes Atau terlalu keras Untuk ukuran 700x40C Berkisar antara 55-85 PSI Yang ketiga Bawa ban dalam cadangan Dan pumpa portable Jalur gravel adalah jalur belusukan Yang berarti jauh Dari jalan raya dan keranaan Jadi Apabila terjadi ban bocor Kalian dapat mengatasinya sendiri Yang keempat Undangkan kombinasi giringan Saat menibas jalur berbatu Berbasir maupun berumput Kita membutuhkan handling yang baik Dengan kombinasi giringan Hal ini mudah tercapai Dan hal yang paling penting Adalah Yang kelima Yaitu Bersenang-senang Nah coba teman-teman lihat Kita di tengah jalan Nemuin burung Burung gede banget Warnanya coklat hitam Kita gak tau pasti itu burung apa Yang jelas Kalau kita masuk ke jalur gravel yang belusukan Besar kemungkinan kita nemuin Binatang-binatang liar Itu salah satu alasan Kenapa aku suka masuk ke jalur belusukan Atau jalur gravel Jalur belusukan salah satu Jalur favoritku buat Melepas penat Untuk cari ketenangan Jauh dari keramaian kota Dan satu yang jelas Udaranya seger banget Kita bakal banyak melihat Pemandangan sawah Pohon-pohon Wadang Itu yang bikin seger di mata Buat teman-teman yang udah nonton Sampai disini Boleh dong minta like dan subscribe-nya Supaya ngebantu channel ini Buat channel yang masih kecil ini Untuk lebih berkembang Supaya lebih maju lagi Dan aku makin semangat lagi Bikin Video-video berikutnya Ya kita masuk ke Jalur yang Berumput Nah ini pentingnya kita pakai Kombinasi gear ringan Karena di jalur berumput begini Apalagi yang basah Akan terasa licin Dan kita butuh banget Handling yang baik Di jalur ini Kebetulan Kering Jadi Nggak terlalu licin Tapi alangkah baiknya Untuk Teman-teman yang mau Masuk ke Jalur belusukan Atau medan gravel Sebaiknya persiapkan sepeda Yang punya kombinasi Gear ringan Itu ada Mas David Kita masih Jalan sama-sama Berdua aja Biar berdua Tapi Tepak asik kok Terima kasih telah menonton! Ini kita udah masuk ke Perkampungan Jadi jalannya disini udah Aspal Aspal halus Tapi tetep Di samping-sampingnya Kita view-nya masih View pedesaan Oh itu Mas David Kalus kakinya Kemasukan Duri Ya Salah satu resiko Kalau kita main-main Gusukan Pasti bakal Kena Tumbuhan-tumbuhan Yang Ada di Pinggir-pinggir jalan Nah Kebanyakan dari Tumbuhan-tumbuhan itu Bukan kebanyakan Tapi beberapa Tumbuhan-tumbuhan itu Ada yang Berduri Dan kadang Suka masuk ke Dalam kos kaki Tapi gak masalah sih Gak mengganggu banget kok Asiknya Rumah di pedesaan Tenang-tenang banget disini Jadi jalur gravel itu Dan jalur-jalur yang busukan kayak gini Cocok banget buat temen-temen yang Mencari ketenangan Menjauh dari hidup ikut perkotaan Ini di kanan-kiri Perkebunan salah Perkebunan buah salah Iya ini kita udah Keluar dari pedesaannya Jalur pedesaan Kita masuk ke Jalur Sorry Kita masuk ke jalan raya Ini kita ada di daerah Pulau Watu Kita mau menuju ke Warung untuk istirahat Kali ini disiniasi kita ke Warung Ijo Atau biasa disebut Warjo Ini kita dapat men rating ật selamat menikmati sampai akhir jangan lupa like dan subscribe nya supaya channel kecil ini makin berkembang saya dari channel pesepeda biasa mohon pamit sepedanya biasa orangnya biasa tapi semoga manfaatnya luar biasa dah selamat menikmati